Luapan emosi petani belewa di Jombang, Jawa Timur yang gagal panen viral di media sosial. Sang petani yang kesal memukul buah ke wajahnya sendiri. Dari 100 hektare tanaman belewa, 90% gagal panen karena membusuk akibat sawah yang terendam air hujan. Dalam video yang kemudian viral ini tampak seorang petani belewa meluapkan emosinya dengan mencacah buah belewa yang busuk. Tak cukup sampai di situ, sang petani juga memukul mukanya sendiri menggunakan buah belewa. Petani yang mendadak viral tak lain adalah Heri Beki, warga desa Rejoso Pinggir Jombang. Ditemui di lahan miliknya, petani berusia 30 tahun ini masih tak bisa menahan emosinya. Lagi-lagi Heri mengambil buah belewa yang busuk, kemudian menggunakan airnya untuk mencuci muka dan kemudian membantingnya. Luapan emosi Heri akibat frustasi, lantaran 2 hektare tanaman belewa miliknya gagal panen. Ceritanya, tiga hari lagi saya mau panen. Malam hujan berjam-jam. Di kuyur hujan, saya lihatin buahnya sudah busuk. Sudah nggak bisa dijual, ditawarin kemana-mana, udah nggak ada yang mau. Saya sendiri menanam 2 hektare. Kalau orang Jawa bilangnya peratus, 2 ribu modal. Kalau 2 hektare kan 700 x 2. Kepala desa Rejoso Pinggir mengakui pria dalam video viral adalah warganya. Pihak desa mencatat, dari ratusan hektare tanaman belewa, 90 persennya tidak bisa dipanen. Sebagai luapan emosi saja, sebenarnya nggak ada apa-apa. Tapi yang jelas dengan musim hujan yang sekarang ini membuat petani memang agak sok. Sekitar kurang lebih 100 hektare. Yang gagal panen, ya sekitar 80-90 persen itu gagal panen. Masalahnya yang diambil di sawah itu cuma sedikit. Sebagian besar warga desa Rejoso Pinggir Jombang memang berprofesi sebagai petani. Kini pasca gagal panen, para petani kehilangan harapan untuk meraih upah dari jerih payah mereka. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.